Saya mau nanya, ada paket yang mau dikirim gak? Oh, enggak, gak ada. Kalau gitu, kalau misalnya ada, bisa hubungi saya, mbak? Bisa, Bang Pandu aja. Hai penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Furi Setia, mau ngucapin terima kasih sudah setia menonton TOP, Tukang Ojek Pengkolan Sampai Sekarang. Ikuti terus ceritanya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Tukang Ojek Pengkolan setiap hari hanya di RCTI OKE. Udah makannya. Udah dong, nyang. Terus mau ngapain lagi? Enggak, ngapain. Enggak mau ojek. Ya, nantilah. Kapan? Nanti, apa kok mau ojek dulu? Aduh. Aduh. Eh, lo terakhir kapan ngomong I Love You sama Yuli? Ini, Pur. Dari pertama kali kenal sama Yuli, saya mah perasaan belum pernah ngomong I Love You. Itu kesalahan. Sekali-kali lo ngomong I Love You sama Bibu, gimana sih lo? Lo kan bentuk mengungkapkan kasih sayang. Itu harus lo ngungkapin. Ikan hiu, ikan betok. I Love You, Bibu Montok. Kan lebih bisa. Lo bisa kayak gitu. Gimana sih lo? Iya, iya. Pantesan Yuli marah-marah terus sama saya ya, Pur. Nah, lo harus ngomong I Love You. Kang, ojek, Kang. Ayo. Eh, enang kasih lumayan ayo. Giliran ku. Pur, gini, Pur. Saya ngejek itu kan kewajiban sebagai suami terhadap istri. Hmm. Juga pengen ngebuktiin kalau saya sayang sama Yuli. Tadi kan kamu bilang kalau saya nggak pernah ngomong I Love You sama Yuli, Pantesan Yuli marah-marah sama saya. Ya, minimalnya Pur. Saya dapat penumpang, dapat uang, ngasih ke Yuli. Yuli seneng. Kan saya jadi sayang sama Yuli. Sayang itu bukan diukur dari duit. Sayang itu adalah feeling, perasaan. Oh, sayang dari duit. Berarti kalau gitu semakin kaya orang, semakin disayang orang. Enggak bisa. Belum tentu duit itu adalah takaran kebahagiaan seseorang. Belum tentu. Iya, makanya ini saya mau ngerjain. Saya nganterin penumpang, dibayar. Ongkosnya saya bawa, saya pulang. Buktiin ke Yuli. Nih, bab-bab dapat penghasilan. Jadi Yuli sayang sama saya. Ya, makasih ya Pur. Ayo. Ayo, Kang. Tapi ngomong I love you sama Yuli ntar. Iya. Awas lu gak ngomong lu. Oke. Kasih duitnya sambil ngomong I love you. Iya. Perang, Kang. Ya Allah. Nak, jangan dong sayang. Ini kan buat bibu masak. Jangan dilempar ke sini bolanya ya sayang ya. Jangan, jangan ya. Ya Allah. Antem, bibu kan udah ngomong. Jangan, nak. Jangan. Jangan ya. Nanti bibu marah loh. Jangan ya. Antem. Ah, cakit, 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 cakit. Ya Allah, nak. Jangan dong, sayang. Ini buat bibu masak. Jangan. Ya udah dimainin gak apa-apa. Tapi jangan sampai kotor ya. Di sini, di sini, di sini. Aduh. Aduh. Ya udah sebentar, bibu telpon dulu deh, nak. Pak, itu kamar mana dikosek dong lantainya? Ada licin. Maksudnya disikat, Mak. Iya. Terus ngikatnya pake, ngikat kamar mandi. Sikat lantai dikosek-kosek gitu. Jangan pake pel begini. Iya, Mak. Saya cuma ngebersihin pelannya kok. Seperti itu. Ya, Neng. Mak. Yuli mau nanya, kira-kira kalau Poi Im masih sibuk gak ya kerjaannya di sana? Hmm. Ya gak juga sih, Mak. Kenapa sih? Ini, Yuli mau minta tolong Poi Im bantuin Yuli. Bisa gak ya, Mak? Oh, seperti itu. Bentar ya. Kok? Kagak, Mak. Saya kagak bersihin kamar mandi pake pelang. Oh, saya mau nyuruh yang lain. Yang lain apa, Mak? No, Neng Yuli. Minta bantuin bikin nasi bakar di rumahnya. Ih. Terus, ini kamar mandinya apa gimana, Mak? Katanya licin. Pak, kamar mandi, Mak. Udah besok aja. Paling juga gak apa-apa begitu. Udah, bawa-bawa. Balikin deh. Siapa? Tuh, matuh ada ngomong ya. Awas jatuh. Ya, misi, Mak. Hei, Neng. Neng, kenapa, Neng? Aduh, Mak. Aduh, Mak. Neng, Neng. Pleset. Ya, kok bisa? Licin soalnya tadi. Seperti itu. Halo? Pok, bisa ke rumah sekarang gak? Ngapain, Yuy? Bantuin saya. Lagi ada banyak pesanan nih. Alianya masih sekolah. Ya, kagak bisa, Yuy. Tenang aja, Pok. Ada salam tempelnya, Kok. Bukannya begitu. Gue udah disuruh bantuin Neng Yuli sama Mak. Lu minta tolong sama yang lain aja, Ya. Pok, masih lama gak? Sabar ya, Neng. Bang. Duk. Salah apaan? Udah, Bang. Kalau udah ngapain lo kemari. Kagak ngojek. Ngojek dong. Mana penumpangnya? Ini lagi nungguin penumpang disini. Kok disini? Gak di pangkalan sana? Pangkalan males. Ketemu Mas Pur. Ketemu Mas Pur ngapain, Alphun. Iya, Mas. Halo, Mbak Widdy. Iya, kenapa? Saya mau nanya, ada paket yang mau dikirim gak? Oh, enggak, gak ada. Kalau gitu, kalau misalnya ada, bisa hubungi saya, Mbak? Bisa Bang Pandu aja yang nganter nanti. Sama saya aja, Mbak. Gak apa-apa, gratis. Bang Pandu juga gratis. Eh, Anu, itu. Apa? Ini. Saya mau beli baju untuk kesayangan. Calon istri. Mbaknya cemburu, ya? Iya, iya. Anu, Mbak. Saya mau beliin baju buat ibu saya yang cocok yang mana, ya? Mas Pur, cek aja di akun tok-tok saya. Udah, Mbak. Saya mau beli langsung, boleh? Hmm, boleh. Oke, Mbak. Utiwi. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax